Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita bacakan dulu hadis dari hadis ke-19 ini Sebelum kita mulai penjelasan kita pada pagi hari ini Kita mau merojaah dulu Bentar kita share link Youtubenya dulu ya sebab Kita merojaah dulu hadis Yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu Yaitu dari Abdullah ibn Abbas Berkata Jadi disini beliau mengatakan pada suatu hari Aku pernah berada di belakang Nabi Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu Jagalah Allah Niscaya Allah akan menjagamu Jagalah Allah Niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu Niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu Iza sa'alta fas'alillaha Jika engkau mau meminta Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mintalah pertolongan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa'lam Annal ummata Lau ijtama'at Ala an yanfa'uka Bishay'in Lam yanfa'uk Ketahuilah Apabila semua umat berkumpul Untuk mendatangkan manfaat kepadamu Dengan sesuatu Maka mereka tidak memberikan Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu Jika mereka berkumpul Untuk memberikan manfaat kepadamu Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu Illa bishay'in Qad katabahullahu laka Kecuali dengan sesuatu Yang memang telah Allah tetapkan itu untukmu Wa'in ijtama'u ala an yadurruka bishay'in Lam yadurruka Illa bishay'in Qad katabahullahu alaika Dan seandainya mereka pun berkumpul Untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu Maka mereka tidak dapat membahayakanmu Illa bishay'in Qad katabahullahu laka Kecuali Dengan sesuatu Yang telah Allah tetapkan hal tersebut bagimu Rufi'atil aqlam Pena-pena pencatat takdir Telah diangkat Wa jaffatis suhuf Dan lembaran-lembaran catatan takdir Telah kering Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Hadisnya hadithun hasanun sahih Yang diriwayat Tirmidhi yang lainnya juga dikatakan Ihfadillaha tajiduhu amamaka Jagala Allah maka engkau akan mendapatinya dihadapanmu Ta'arraf ilallahi firraha Ya'arifuka fishiddah Ketahuilah Atau kenalilah Allah di saat senang Firraha di saat senang Ya'arifuka fishiddah Nistaya Allah akan mengenalmu di saat susah Wa'ilam anna ma akhto'aka Lam yakun liyusibaka Ketahuilah Bahawa siapa saja Yang luput darimu Wa'ilam anna man akhto'aka Yang luput darimu Ketahuilah bahawa Ketahuilah bahawa apa saja yang luput darimu Maka tidak akan pernah menimpamu Lam yakun liyusibaka Tidak akan pernah menimpamu Wa'ilam anna nasra ma'asabar Sesungguhnya Ketahuilah sesungguhnya Kesabaran Atau kelapangan itu Bersama dengan kesulitan Dan bersama kesulitan itu Ada kemudahan Ini juga hadisnya diruaitkan oleh Al-Imam al-Tirmizi Di diruait yang lainnya Dan para ulama mengatakan Al-Hafiz Abu Tahir Mengatakan bahawa Sanat hadis ini Adalah Hasan Kemudian kita akan menjelaskan Tentang Ma'ani al-hadith Atau al-shuru' al-hadith Man yakrak ya sahabat Man yakrak Al-Hafiz Abu Tahir 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 Bihifzi 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 Awamirillah Subhanahu wa ta'ala Wajtinaabi 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 Nawahihi Wa anna Allah Yahfadha Minqama Manqama Manqama Bihalika Fiharakatihi Wasaki Wasakinatihi Wasakanatihi Wasakanatihi Wa fi dunya Wa fi dunya Wa fi Dunyahu Dunyahu Wa akhiratahu Tihi Tihi Wa akhiratihi Namsah Wa anna Allah Subhanahu Subhanahu Am Amma Amamal Amamal Al-Abdi Ya'alamu Ma huwa Alayhi Fala Ya'laq Ya'liqu 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 Al-Abdi Abdu Ya'liqu Al-Abdu Umurahu Wa hajatahu Bi ghairillah Wa hajatihi Kalau Jama'at Mu'anah Alim Itu Bentuk Mansubnya Itu Kasrah Am Wa hajatihi Bi ghairillah Bal Yasta'in Billah Wa Yatawakkal Alayhi Fi Jami'i Ahwalihi Wa Umur Wa Um Wa Um Wa Amurihi Wa Umurihi Wa Umurihi Illa Ma Kana Ya'kodiru Alayhi Al-Khalq Na'am Fa As Ya'laq 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 Barak Allah Fik Talib Akhar Say'laq Bi Siddik Tafad An'na Ya'atifu Alayhi Bi An Ya'atifa Bi An Ya'atifa Alayhi Kulubihim Kulubahum Kulubahum Liyangfauhi Bima Ya'kadiruna Alayhi Wa An An Nasa Rawij Tamau Kulluhum Wa Hawa Wahawaloo Wahawaloo Bi Bi Aqwalihim Wa An Wa Af Wa Af Alihim Ala Ay 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 Ayyaj Ayyaj Labu An Yajlibu Labun Ayyajibu Lahu Naf'an Au Yadfa'u Anhu Duroran Au Yakbiruhu Lam Yastati'u Dururuhu Wala Naf'ahu Ila Bi Amri Katabahu Allahu Lahu Au Alayhi Wa Annal Insana Iza Ata' Allah Fi Fir Rakhai Fir Rakhai Fir Rakhai Fa'inna Allaha Yaja'al Lahu Yaja'alu Lahu Inda Shadahi Inda Inda Shadati Shiddati Inda Shiddati Far 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 Farjan Farjan Wama Wa Makhrijan Wa Makhrijan Wa Makhrijan Wa Liyardo Kullu Abdin Bima Qadar Allahu Alayhi Min Man Min 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 Khayri Was Sherry Min Khayrin Was Sherrin Min Khayrin Was Sherrin Wa Ma Shada Wa Ma Shada Idi Wal Hana Wal Mihan Wal Mihan Yel Tazimu Abdi Wal Yatazimu Abdi Al Abdu Yatazimu Abdu Al Sobr Wa Inna Sobara Mafat Mifta 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 Al Faraj Inna Ma Al Usri Yusra Wa May Yatak Laha Yajallahu Makhroja 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 Adha Ashuruh Ini Penjelasannya Di Hadha Al-Hadif Di Dalam Hadith Ini Al-Wasiyyatu Al-Azimatu Min Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Terdapat Wasiyah Yang Agung Yang Mulia Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Haythu Arshada Bi Hifdi Awamir Allah Yang mana Wasiyah Yang Agung Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Adalah Untuk Adalah Sebuah Petunjuk Yang telah Menunjukkan Kepada Kita Arshada Yursidu Yang memberikan Petunjuk Haythu Arshada Yang mana Hadis ini Telah Menunjukkan Kepada Kita Atau Memberikan Petunjuk Kepada Kita Bihifzi Awamir Untuk Menjaga Perintah Perintah Allah Awamir Awamir Di sini Itu Bentuk Jama' Dari Jama' Dari Apa Amr Bentuk Jama' Dari Amr Bisa Dilihat Amrun Awamir Perintah Perintah Jadinya Artinya Perintah Perintah Jadi Menunjukkan Kepada Kita Untuk Menjaga Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ijtinab Itu Menjauhkan Atau Menjauhi Jadi Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Telah Menuntun Kita Untuk Menjaga Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Ijtinab Nawahihi Nawahihi Itu Dari Kata Nahiyah Nawahi Larangan Larangannya Nahiyah Itu Satu Nawahihi Itu Bentuk Jama' Wa Anallaha Yahfadhu Manqama Bidhalika Bi Harakatihi Wasakanatihi Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menjaga Yahfadhu Akan Menjaga Manqama Siapa Saja Yang Melakukan Hal Tersebut Zalika Disini Maknanya Kembali Kemana Allah Akan Menjaga Siapa Saja Yang Melaksanakan Hal Tersebut Bidhalika Ini Yang Maksud Bidhalika Ini Apa Ada Yang Bisa Jawab Nah Ya Sihas Bi Asidik Araftal Jawab Isyarat Dhalika Itu Maksudnya Apa Allah Akan Menjaga Barang Siapa Saja Yang Melakukan Hal Tersebut Maksudnya Hal Tersebut Itu Apa Menjauhi Larangan Tadi Menaati Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Allah Allah Akan Menjaga Barang Siapa Atau Siapa Saja Yang Melakukan Hal Tersebut Yaitu Menjaga Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Allah Allah Akan Menjaganya Dalam Aktifitasnya Dan Dalam Diamnya Jadi Selama Antum Beraktifitas Berkegiatan Allah Jaga Antum Dan Ketika Antum Berdiam Diri Tidak Melakukan Aktifitas Dan Sebagainya Allah Juga Akan Menjaga Antum Selama Antum Menjaga Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Allah juga Akan Menjaga Antum Fidunyahu Waakhirotihi Fidunyahu Waakhirotihi Di dunia Dan Di akhirat Dunia Itu ya Sobat Dunia Itu Dunia Itu Kalau Pertemu Dengan Huruf Jar Bacanya Bukan Fidunyahi Tetap Dia Bacanya Fidunyahu Fidunyahu Maka Waakhirotihi Ini adalah Atof Mengikuti Harokat Sebelumnya Dunia Ini Aslinya Harokat Adalah Kasrah Tapi Kasrah Tidak Terlihat Karena Dia Isim Mangkus Wafidunyahu Waakhirotihi Bukan Waakhirotahu Bisa Difahami Ya Ya Allah Kan Menjaganya Di dunia Dan Di akhiratnya Wa Annalaha Subhanahu Wata'ala Amamal Abadi Ya'lamu Ya'lamu Ma'hu Wa'alayhi Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Di hadapan Hambanya Mengetahui Segala Sesuatu Tentang Hambanya Tersebut Fala Ya'liku Al-abadu Umurahu Wahajatihi Bi ghairillah Fala Ya'liku Al-abadu Ya'liku Allaka Ya'liku Atau Allaka Yu'alliku Itu Itu Artinya Mendakuk Menggantungkan Sebab Al-abadu Al-abadu Allaka Yu'alliku Itu Menggantungkan Atau Al-abadu Ya'liku Disini Al-abadu Ya'liku Itu Artinya Apa Menggantungkan Atau Bergantung Pada Maka Seorang Hamba Itu Tidak Boleh Menggantungkan Nah Seperti Itu Ya Seorang Hamba Tidak Boleh Menggantungkan Al-abadu Ini Artinya Menggantungkan Menggantungkan Atau Bergantung Pada Tidak Boleh Bagi Seorang Hamba Bergantung Atau Menggantungkan Urusannya Umur Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Umur Bisa Umur Bisa Awamir Allah Disini Seorang Hamba Itu Tidak Boleh Menggantungkan Segala Urusannya Dan Hajatnya Permohonannya Itu Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Nah Disini Ada Hajah Disini Ada Hajah Hajah Itu Ini Adalah Apa Hajah Disini Apa Hajah Disini Adalah Bentuknya Jama' Mu'annas Salim Jama' 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 Al-Mu'annas As-Salim Jama' Mu'annas Salim Ini Alamatu Alamatu Jarrihi Wa Nasbihi Al-Kasratu Jama' Jama' Mu'annas Salim Jama' Mu'annas Salim Itu Ciri-cirinya Adalah Ada Tanda-tanda Alif Dan Tak Disini Ada Tanda-tanda Alif Dan Tak Disitu Nah Jadi Setiap Jama' Mu'annas Salim Tanda-tanda Iqrab Atau Tanda-tanda Harokatnya Kalau Dia Harokatnya Kasrah Atau Mpadhah Atau Mansub Maka Harokatnya Adalah Kasrah Kalau Alam Atul Irap Adalah Jar Atau Nasab Harokatnya Kasrah Contohnya Marr Tu Bil Mus Lima Ti Kalau Majerur Dia Ti Karena Ketemu Harful Majer Apa Huruf Jer Marr Tu Marr Tu Bil Mus Lima Ti Nah Ini Tanda-tandanya Jawa' Mu'annas Salim Ada Alif Samatanya Ini Muslimati Hasroh Kasroh Karena Ada Huruf Jar Sebelumnya Yaitu Ba Begitu Pula Dengan Mansub Dia Juga Harokatnya Kasroh Seperti Al-Muslimati Contohnya Ro'ay Itu Al-Muslimati Nah Ini Kalau Mansub Kedudukannya Sebagai Mansub Atau Maf'ul Harokatnya Juga Kasroh Nah Kalau Dia Marfu Baru Dommah Contohnya Al-Muslimati Al-Muslimati Harokatnya Baru Dommah Kalau Dia Marfu Kedudukannya Kalau Dia Kedudukannya Marfu Maka Dia Dommah Al-Muslimati Pil Masjid Misalkan Kalau Dia Kedudukannya Sebagai Marfu Atau Mubtada Maka Harokatnya Dommah Bisa Dipahami Sampai Sini Sebab Tadi ada yang bertanya Ada yang bertanya gak Ada pertanyaan Dunyahu itu Bukan isim Ghair Munsarif Dia Masuknya Ke isim Mangkus Contoh Seperti Mustashfa Pokoknya Yang isim Akhirnya Ada Al-Alif Mamdudah Alif Mamdudah Dunya Nah Seperti ini Ada alifnya Di belakang Maka Disitu Adalah Marfu Mustashfa Misalkan Al-Mustashfa Fi Jakarta Al-Mustashfa Irapnya Adalah Mubtada'un Marfu Wa alamatu Raf'ihi Dommatun Muqaddaratun Ala Al-Alifi Mana Amin Zuhuriha Litt Ta'adzuri Jadi Alamatul Irapnya Adalah Dommatun Muqaddarah Dommahnya Tersembunyi Di atas Alif Sini Sebenarnya Disini ada Dommah Tapi Dommahnya Tidak Disebutkan Tersembunyi Jadinya Wa alamatu Raf'ihi Dommatun Muqaddaratun Ala Al-Alifi Ala Al-Alifi Mana Amin Zuhuriha Litt Ta'adzuri Sip Sip Sampai Mana Tadi Nah Disini Tidak Boleh Seorang Hamba Itu Menggantungkan Atau Bergantung Menggantungkan Urusannya Dan Hajat-hajatnya Itu Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantas Bagaimana Yang Benar Yang Benar Adalah Bal Yasta'inu Bal Itu Artinya Tetapi Tetapi Hendaknya Dia Yasta'inu Billah Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Yatawakal Alahi Dan Bertawakal Kepadanya Hak Dumir Disini Kembali Kepada Allah Fijami Ya Hendaknya Dia Memohon Pertolongan Hanya Kepada Allah Dan Bertakwakal Juga Hanya Kepada Allah Fijami Hendak Hendak Hendaknya Hendaknya Seorang Hamba Itu Hanya Memohon Pertolongan Dan Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Apa yang Ditadirkan Atasnya Bagi Ciptaannya Fiyas'al Allaha Fiyas'al Allaha Subhanah Bi'an Ya'atifa Alayhi Qulubahum Dan Memohonlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya'atifa Alayhi Qulubahum Atafa Ya'atifu Itu artinya Bisa Meluluhkan Ya'atifa Qulubahum Meluluhkan Melenturkan Melembutkan Memohonlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Meluluhkan Hati Hati Mereka Melunakkan Hati Hati Mereka Atafa Ya'atifu Itu artinya Meluluhkan Ya Meluluhkan Supaya Allah Meluluhkan Qulubahum Hati-hati Mereka Qulubun Itu bentuk Jama'at Dari Qulbun Jadi mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meluluhkan Hati-hati Mereka Dianfa'uhu Agar Mereka Bisa Memberikan Manfaat Kepadamu Atas Apa Yang Telah Mereka Lakukan Terhadap Tersebut Atau Apa Yang Telah Ditetapkan Perbuatan Mereka Itu Atasmu Dan Sesungguhnya Manusia Seandainya Seluruh Manusia Itu Berkumpul Dan Mencoba Dari Perkataan Perkataannya Dan Perbuatan Perbuatannya Seandainya Seluruh Manusia Itu Berkumpul Mencoba Ini Artinya Mencoba Sebab Jika Seluruh Manusia Itu Semuanya Berkumpul Dan Mencoba Mencoba Dengan Perkataan Perkataannya Perbuatan Perbuatannya Untuk Memberikan Manfaat Jalla Bayajlibu Itu Memberikan Manfaat Atau Memberikan Keburukan Atau Marabahara Marabahaya Doror Itu Marabahaya Atau Untuk Mengabarimu Suatu Perkara Mereka Tidak Akan Mampu Membahayakan Dan Tidak Akan Mampu Memberikan Manfaat Kepadamu Bisa Difahami Jikalau Mereka Semua Itu Berkumpul Menjadi Satu Mencoba Untuk Memberikan Manfaat Kepadamu Atau Memberikan Marabahaya Kepadamu Lewat Perkataan Atau Perbuatannya Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Memberikan Bahaya Atau Memberikan Manfaat Kepadamu Kecuali Sebuah perkara tersebut Telah Allah Takdirkan Kepadamu Allah Takdirkan Kepada Kalian Seandainya Sesungguhnya Manusia Itu Jika Taat Kepada Allah Ini artinya Taat Mentaati Allah Sesungguhnya Manusia Jika taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Lapang Siapa Siapa Saja Yang taat Kepada Allah Dalam Keadaan Lapang Dalam Keadaan Lapang Tidak Dalam Keadaan Susah Maka Allah Akan Membuat Dia Atau Allah Akan Berikan Ia Kelapangan Maksudnya Allah Akan Menjadikan Lahu Di sini Kembalinya Ke Ar-raha Allah Akan Menjadikan Kelapangan Atau Akan Memberikan Kelapangan Baginya Dalam Keadaan Susah Farjan Wa Makhrajan Allah Akan Berikan Kelapangan Bagi Dia Kemudahan Bagi Dia Jalan Keluar Bagi Dia Dalam Keadaan Susah Jikalau Dia Taat Kepada Allah Taat Itu Apa Mentaati Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Dalam Keadaan Ia Lapang Allah Akan Berikan Dia Kemudahan Dan Jalan Keluar Farjan Kemudahan Dan Jalan Keluar Ketika Dia Dalam Keadaan Kesulitan Hendaknya Setiap Hamba Itu Ridha Radiyah Yardha Radiyah Yardha Itu Ridha Hendaknya Setiap Hamba Itu Setiap Abad Itu Ridha Terhadap Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atasnya Baik Takdir Yang baik Atau Yang Buruk Bagi Dia Al-Shada'ala Al-Shada'id Ini Bentuk Jama' Dari Syidah Artinya Kesulitan Kemudian Kemudian Al-Mihan Al-Mihan Ini Bentuk Jama' Dari Mihna Mihna Artinya Bencana Atau Musibah Dan Bersama Dengan Kesulitan Dan Musibah Atau Bencana Yaltazimu Al-Abadu Bisobar Hendaknya Dia Tetap Bersabar Ketika Ada Ketusahan Ketika Ada Ketusahan Dan Musibah Yang Menimpanya Hendaknya Seorang Hamba Itu Bersabar Yaltazimu Sober Hendaknya Dia Tetap Bersabar Fa'inna Sobra Miftahul Fajr Sesungguhnya Kesabaran Itu Adalah Kunci Kemudahan Miftah Itu Adalah Kunci Kemudahan Atau Kunci Kemenangan Karena Allah Berfirman Sesungguhnya Setelah Bersamaan Dengan Kesulitan Ada Kemudahan Jadi Di ayat Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulannya Allah Sudah Menurunkan Kesusahan Itu Sepaket Dengan Kemudahannya Karena Ma'ah Di Sini Artinya Kata Ulama Ma'ah Itu Adalah Yang Bersamaan Yang Bersamaan Jadi Allah Sudah Turunkan Kesulitan Sepaket Dengan Kemudahannya Jadi Kalau Allah Sudah Berjanji Terkait Hal Itu Kepada Kita Apalah Yang Tidak Kita Sedihkan Terkara Kita Mendapatkan Ujian Dari Allah Karena Allah Sudah Berjanji Allah Turunkan Kesusahan Sepaket Dengan Kemudahannya Sepaket Dengan Jalan Keluarnya Sikap Kita Apa Yang Dianjurkan Ketika Mendapat Kesulitan Dan Ujian Sikap Apa Yang Dianjurkan As Sober Karena Sober Ini Kesabaran Ini Adalah Kunci Untuk Membuka Kemudahan Itu Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Akan Menjadikan Atau Allah Akan Berikan Baginya Jalan Keluar Dan Kemudahan Jadi Ini Adalah Hadis Makna Makna Syarahnya Secara Harfiah Anak Akan Jelaskan Lagi Maknanya Secara Global Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Kira-kira Ada Yang Mau Ditanyakan Sebelum Mulai Ada Yang Ditanyakan Indakah Soal Yang Sini Sini Soal Soal Tidak 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 Soal Kalau awamir itu adalah perintah Kalau amrun Amrun jamaknya umur Artinya adalah urutan Kalau amrun jamaknya awamir Itu adalah perintah Tergantung konteksnya Penggunaannya itu tergantung konteksnya Kita bisa memahami Maknanya perintah Atau urusan itu dari Konteks kalimatnya Berbicara tentang apa Kemudian ada yang Mertanya Hadian Syah Tidak soal ya Syah Fahim tahu Makna Jalabah yajlibu Maksudnya adalah Memberikan dia manfaat Atau memberikan kalian manfaat Kalau secara harfiah Jalabah yajlibu itu artinya Bisa mendapatkan atau mengambil 6 Ustaz Kalau yang Tapi kalau diartikan 6 As-Saud ya Syah As-Saud ya Syah Mutaqatik Warakallah Fik Lanas ma'as-saud Mutaqatik Saut juga Mutaqatik Nah Ustaz Sinyalnya Ustaz Yang ini makna Apa Yaltazimu Ustaz Iltazama yaltazimu Itu memperhatikan secara Halfiah Iltazama yaltazimu Itu secara harfiah Artinya mentaati Atau memperhatikan Iltazim ya Muhammad Taati ya wahai Muhammad Atau perhatikan ya Muhammad Bisa difahami Tapi maksudnya Bahasa Arab Kalau kita artikan secara harfiah Huruf per huruf Maka kita tidak akan Pernah memahami Konteks tersebut Kalau kita mengartikan bahasa Arab Sesuai apa Harfiahnya Kata per katanya Atau letterleknya Kalau kita artikan bahasa Arab Letterlek Sesuai kata per kata Kita tidak akan menemukan maknanya Tapi hendaknya kita mengartikan bahasa Arab Itu sesatu jumlah Langsung kita artikan Maksudnya itu seperti ini Ada pun Wama'asyada'i di walmihan Bersamaan dengan kesulitan Dan musibah tersebut Hendaknya seorang hamba itu Melakukan Atau meningkatkan diri Dengan bersabar Atau mematuhi Sebuah kesabaran Jadi kan Tidak nemu artinya Jadinya maksud maknanya adalah Hendaknya dia Meningkatkan diri Dengan bersabar Atau melakukan Atau berbuat sabar Karena sesungguhnya Kesabaran itu adalah Kunci Kemudahan Kemudahan Pintai ya Syekh Pahim Sokran Ustadz Daib Ada lagi yang mau ditanyakan 6 Syekh Syekh Putra Apa Ustadz Ini soal 6 Tafadol Anifan Memakna Haisu Arsyadah Haisu Arsyadah itu Maknanya jadi satu Haisu Arsyadah itu Maknanya menjadi Satu Haisu itu Tidak bisa kita Artikan Letterleg Karena Haisu itu Maknanya fleksibel Maknanya bisa Apa saja Maknanya juga Bisa arah Maknanya bisa Dari mana Bisa di mana Misalkan Ibtakullah Ya'ibadallah Bertakwalah Kepada Allah Wahai'ibadallah Karena ketawaan itu Li'anna Li'anna Taqwallah Min asbabil Faraj Salah Salah satu Sebab Kemudahan Haisu Seperti Nah disitu Artinya Haisu Jadinya Maknanya Seperti Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti itu Maknanya Kemudian Mana disini Haisu Ya mana disini Haisu apa tadi Haisu 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 Berkaitan Tentang Petunjuk Untuk Menjaga Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkaitan Tentang Petunjuk Untuk Menjaga Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan menjauhi Larangan Larangannya Jadi Haisu itu Maknanya Flexible Tergantung Konteksnya Antum Tidak Bisa Mengartikan Haisu Itu Secara Larterlek Dan Haisu Itu Tidak Memiliki Tidak Bisa Kita Artikan Sendirian Karena Haisu Ini Maknanya Bisa Difahami Kalau Dia Bergabung Menjadi Satu Dengan Kalimat Yang Lainnya Kalau Antum Hanya Berbicara Haisu Haisu Orang Tidak Ada Faham Tapi Kalau Antum Gabung Haisu Itu Dengan Jumlah Kalimat Yang Lain Maka Bisa Difahami Dan Maknanya Flexible Tergantung Konteks Kalimatnya Bisa Difahami Bisa Difahami Itu Berdiam Diri Itu Lawan Kata Dari Beraktifitas Maksudnya Diam Allah Akan Jaga Antum Dalam Aktifitas Antum Dalam Pergerakan Antum Dan Dalam Diam Nya Antum Maksudnya Diam Disitu Dalam Keadaan Antum Tidak Beraktifitas Sakana Yaskunu Itu Artinya Apa Berdiam Diri Atau Bertempat Tinggal Ada pun Sakana Itu Artinya Berdiam Diri Diam Fahim 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 Cuma Afan Satu Akhir Yudha Fih O An Hud Dara Dafa' Yudhafi'u Itu Secara Bahasa Artinya Mendorong Dafa' Yudhafi'u Itu Secara Bahasa Artinya Mendorong Atau Bisa Juga Artinya Mempertahankan Dafa' Dafa' Muhammadun Nafsahu Maksudnya Muhammad Itu Menjaga Dirinya Baik Bisa Juga Dafa' Yudhafi'u Itu Artinya Mendorong Misalkan Contohnya Dafa' Muhammadun Sodiqahu Alal Amali Muhammad Itu Mendorong Kawannya Agar Mau Bekerja Atau Muhammad Mendorong Temannya Untuk Bekerja Maksudnya Mendorong Itu adalah Mengajurkan Temannya Untuk Bekerja Saif Ya Saif Naam Syukur Baik Ya 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 Daku Soal Akhir Sebab Naam Daku Soal Di dalam Inna Ma'al Osir Lusra Ma'a Itu Bersama Bersama Berarti Di Keterangannya Satu paket Itu berarti Setiap Ada Kesusahan Allah Sudah Sudah Buatkan Itu Kemudahannya Gitu Kalau Satu paket Seandainya Kan Ini Kuncinya Kan Sabar Dan Takwa Kalau Dia Tidak Sabar Apakah Yang paket Itu Bisa Tidak Diberikan Oleh Allah Atau Tidak Takwa Berarti Kan Satu paket Mungkin Kalau Tidak Sabar Atau Tidak Takwa Ya Yang Paket Yang belakangnya Ini Tidak Diberikan Hanya Dapat Susahnya Aja Atau Bagaimana Pemahannya Ustaz Bahkan Orang Yang Tak Bertak Wapun Juga Allah Berikan Kemudahan Hanya Sebatas Di Dunia Tidak Di Akhirat Tapi Orang Yang Bertak Akan Allah Berikan Ia Kemudahan Di Dunia Dan Di Akhirat Fahim Fahim Tanya Shay Wallahu Anam Bis Sawad Fahim Tanya Fahim Jajak Allah Khair Allah Kan Beri Kemudahan Tapi Mujarat Di Dunia Hanya Sebatas Di Dunia La Fil Akhir Ada pun Orang Yang bertakwa Allah Akan Mudahkan Urusan Urusannya Baik Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Disini Hendaknya Kita Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bersabar Kerahkan Semua Kesabaran Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Harus Meyakini Sesungguhnya Setelah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Jadi Disini Kita Ayat Ini Memotivasi Kita Agar Tidak Tidak Su'uzan Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Semua Nah Akhiran Saya Hasbi Indahkah Soal Maksudnya Adalah Kemudahan Keluar Dari Kesedihan Dan Kesulitan Maksudnya Kemudahan Antum Dalam Keadaan Tidak Ada Musibah Tidak Ada Sesuatu Yang Membuat Antum Sedih Itu Namanya Antum Lapang Dalam Keadaan Lapang Dan Dalam Keadaan Lapang Itu Ketika Antum Tidak Diujil Allah S.W.T Antum Tetap Bertakwa Dan Ketika Antum Mendapatkan Musibah Atau Ujian Maka Allah Akan Berikan Antum Jalan Keluarnya Allah Akan Berikan Antum Kemudahan Kemudahan Yang Tidak Pernah Antum Sadari Berarti Yang Lebih Mendekati Dengan Yusro Yang Al-Roha Al-Farod 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 Itu Juga Maknanya Dekat Dengan Makna Yusr Yusrun Al-Farod Al-Yusrun Itu Maknanya Dekat Mutaqarrib Makna Huma Mutaqarriban Sekarang Kita Akan Mensyarah Secara Global Tadi Kita Bahas Pertemuan Yang Lalu Kita Sudah Membahas Tentang Perawi Hadis Dan Kedudukan Hadis Nah Kemudian Imam Ibnu Rajab Itu Pernah Berkata Atau Pernah Mengomentari Hadis Dengan Mengatakan Hadis Ini Mengandung Nasihat Nasihat Yang sangat Agung Dan Mengandung Kaedah Umum Yang Bersifat Menyeluruh Dalam Masalah Masalah Terpenting Dalam Agama Ini Itu Katanya Ibnu Rajab Sampai Sampai Salah Seorang Ulama Yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jawzi Yang Sering Kita Kenal Dengan Ibnul Jawzi Di Dalam Kitab Beliau Sayyidul Khatir Itu Pernah Berkata Ketika Aku Merenungkan Dan Menghayati Makna Hadis Ini Maka Aku Tercengang Atau Terpesona Dan Nyaris Kehilangan Akal Beliau Sampai Mengatakan Ketika Aku Mengetahui Hadis Ini Nyaris Aku Hilang Hakal Duhai Alangkah Ruginya Seseorang Yang Tidak Mengetahui Hadis Ini Dan Kurang Memahami Makna Maknanya Dan Ibnul Ibn 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 Rajab Juga Sebab Telah Menyusun Sebuah Kitab Khususus Satu Kitab Khususus Hanya Memencara Hadis Ini Saja Apa Nama Kitabnya Nurul Iqtibas Fim Mishkati Wasiyyati Nabi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Itu Kitabnya Sebab Anah Coba Carikan Sebentar Kitabnya Atau Anah Masih Simpan Atau Tidak Masih Ada Gak Ya Nurul Iqtibas Sebab Tunggu Tunggu Sebentar Jadi Ada Ada Sebuah Kitab Yang Disusun Oleh Ibn Rajab Al-Han Bali Berbicara Hanya Berbicara Hanya Tentang Hadis Ini Saja Coba Anah Carikan Sebentar Tulisannya Adalah Nurul Iqtibas Nanti Antum Bisa Nurul Al-Iqtibas Fimish Kati Wasiyatin Nabi Fimish Kati Wasiyat Wasiyatin Nabi Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Hanya Meninggalkan Dua Warisan Al-Quran Dan Al-Sunnah Dan Barang Siapa Yang Berpegang Teguh Atasnya Dia Akan Selamat Dan Di Antara Wasiyat Di Dalam Hadis Itu Adalah Tentang Hadis Yang Agung Ini Kalau Orang Tidak Tau Hadis Ini Sebab Dia Tau Bagaimana Cara Dia Mendapatkan Perlindungan Dari Allah S.B.H.W.T. Lantas Bagaimana Dia Mendapatkan Kemudahan Dari Allah S.B.H.W.T. Atau Cara Mendapatkan Kemudahan Dari Allah S.B.H.W.T. Dia Belum Pernah Tahu Tentang Hadis Ini Itulah Yang Mengatakan Allah S.B.H.W.T. Mengatakan Tidak Sama Orang Yang Tahu Dengan Orang Yang Tahu Coba Kita Gini Sebentar Kita Sebentar Kita Coba Kilihatan Ya Sebab Kilihatan Nggak Ini Nurul Iqtibas Bimishkati Wasin Nabi Li Ibni Abbas Hanya Hadisnya Ibnu Abbas Hadis Yang Tadi Yang Kita 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 Syarah Tentang Hadis Siapa Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Jadi Disini Nurul Iqtibas Bimishkati Wasin Nabi Li Ibn Abbas Coba Kita Lihat Daftar Isinya Satu Kitab Ini Ibnu Rajab Hanya Menulis Di Satu Kitab Ini Halaman Sampai 160 Halaman Ini Beliau Hanya Membahas Satu Hadis Saya Saja Yaitu Hadis Ibnu Abbas Yang Kita Pelajari Saat Ini Masya Allah Itulah Bedanya Ulama Dengan Kita Mungkin Kalau Bisa Menjadikan Pembahasan Satu Hadis Itu Menjadi Satu Kitab Nah Disini Fihris Kitab Tunggu Sebentar Disini Fihris Yang Apa Namanya Antum Bisa Lihat Mau Dua Nah Ini Salah Satu Kaedahan Ini Anak Kasih Tahu Caranya Antum Kalau Mau Baca Kitab Arab Kalau Antum Membaca Kitab Atau Buku Antum Jangan Langsung Mulai Dari Mukad Dimah Antum Lihat Dulu Fihris Fihris Itu Artinya Apa Fihris Itu Artinya Daftar Isi Antum Tulis Fihris Fihris Ini Artinya Daftar Isi Al-Maudu' Ini Judulnya Asafah Ini Halaman Kalau Antum Ingin Membaca Kitab Antum Jangan Langsung Baca Mukad Dimah Langsung Baca Masuk Nyemplung Baca Kitab Antum Lihat Daftar Isinya Dulu Biar Antum Tahu Kitab Ini Bahas Tentang Apa Baru Antum Mulai Baca Setidaknya Antum Sudah Menguasai Setidaknya 30% Dari Kitab Tersebut Antum Sudah Tahu Kitab Itu Berbicara Tentang Bidayah Tunasil Kitab Dari Halaman 33 Ini Bidayah Tunasil Kitab Kemudian Nabi S.A.W. Bersabda Ihfadillah Dan Di Sini Imam Ibn Rajab Ini Mensyarah Makna Ihfadillah Itu Apa Ada Berapa Halaman Itu 41-49 Ada Sekitar 7 Halaman Beliau Hanya Membahas Makna Ihfadillah Itu Apa Coba Kita Lihat 41 Nah Disini Allah S.W.T Bersabda Ihfadillahi Yahfadga Jagalah Allah Nistaya Allah Akan Menjagamu Ya Syabab Kitab Kitab yang Antum Pegang Sekarang Yang Jadi Pegangan Disitu Yang Antum Jadi Pegangan Disitu Itu Hadisnya Tentang Apa Coba Antum Baca Judul Kitab Hadisnya Ada Yang Mau Jawab Judul Kitab Yang Pegang Yang Jadi Mukoror Kita Ini Apa Judul Kitab Kita Ini Yang Jadi Pelajaran Materi Kita Ada Bisa Jawab Nama Apa Nama Judul Kitabnya Terus Terus Sebutkan Sampai Habis Baca Judul Kitab Sampai Habis Dari Madin Salam Coba Al-Muntako Al-Muntako Minasyuruh Fi Al-Arbi Nawawiyah Dan Ada Tambahan Dari Kata Perkataannya Ibnu Rajab Dan Ini Kitabnya Ibnu Rajab Yang Ada Di Depan Antum Ini Dan Tambahan Dari Ibnu Rajab Ini Kitab Ibnu Rajab Dan Salah Satu Hadis Kitabnya Ibnu Rajab Berbicara Tentang Wasiyah Yang Mulia Ini Hadis Yang 18 Disini Apa Dikatakan Bermuda Bermuda Mengatakan Demikian Sebab Kalau kita Bahas Kitab Ini Akan Sangat Sangat Banyak Adham Yang 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 Paling Agung Yang Paling Mulia Wasiat Yang Hendak Dijaga Oleh Seorang Hamba Itu Dari Hal Perintahnya Adalah Salat Ima Waktu Dan Itu Adalah Perintah Yang Paling Agung Dan Paling Mulia Yang Hendak Dijaga Perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hafidhu Alas Salawati Wasolat Al-Wustaw Jagalah Salat Salat Dan Salat Pertengahan Ya Sebab Antum Tau Nggak Ayat Di Surah Al-Baqarah Ini Berada Di Antara Ayat Ayat Apa Ada Yang Tau Nggak Antum Tau Nggak Di Ayat Ini Hafidhu Al-Solawati Al-Wustaw Ayat Ini Terletak Di Antara Ayat Ayat Yang Berbicara Tentang Apa Coba Ketik Ayat Wasiat Pedang Jadi Ayat Ini Terletak Di Antara Ayat Ayat Talak Jadi Sebelum Hafidhu Al-Solawati Ayat Berbicara Tentang Hukum Hukum Mentala Istri Berbicara Berbicara Tentang Iddah Istri Kemudian Baru Berbicara Tentang Ayat Menjaga Solat Kemudian Setelah Allah Berbicara Tentang Menjaga Solat Allah Lanjutkan Lagi Beberapa Ayat Berbicara Tentang Talak Dan Dan Katanya Para Ulama Dalam Ilmu Tafsir Dan Di Ilmu Tafsir Itu Ada Yang Namanya Ilmu Al-Munasabat Ilmu Korelasi Hubungan Keterkaitan Antara Ayat Yang Satu Dengan Ayat Yang Lainya Dan Sifatnya Adalah Ijtihad Istinbad Dari Para Ulama Jadi Ilmu Munasabat Ilmu Korelasi Hubungan Ayat Itu Sifatnya Adalah Ijtihad Para Ulama Dari Dalamnya Ulama Meneliti Firman Firman Allah Dan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Disini Para Ulama Mengatakan Apa Hikmahnya Allah Berfirman Menjaga Sholat Disini Sedangkan Ayat Sebelumnya Berbicara Tentang Talak Kemudian Setelah Ayat Menjaga Sholat Ini Allah Berbicara Lagi Hukum Tentang Talak Apa Hubungannya Kok Ayat Sholat Diletakkan Di Antara Ayat Ayat Itu Disini Para Ulama Mengatakan Sebagian Besar Perkara Cerai Itu Yang Terjadi Antara Suami Istri Di Antara Sebabnya Yang Paling Besar Banyaknya Atau Kedua Pasangan Suami Istri Itu Tidak Pernah Menjaga Sholat Dan Itu Adalah Sebab Banyaknya Perceraian Itu Terjadi Sebab Suami Istri Tidak Pernah Solat Di Rumah Kerjaannya Cek Cok Kalau Sudah Cek Cok KDRT Nanti Minta Cerai Dan Itu Adalah Sebab Di Antara Sebabnya Sebagian Besar Sebabnya Kutus Hancurnya Rumah Tangga Itu Karena Keduanya Suami Istri Tidak Menjaga Solat Solat Atau Hanya Satu Saja Yang Solat Satunya Enggak Itu Juga Masih Ada Keributannya Sebab Apalagi Keduanya Enggak Solat Bagaimana Apa Nama Itu Yang Dikatakan Para Ulama Bisa Difahami Dan Di Antara Masiyat Yang Paling Agung Yang Hendaknya Perintah Yang Paling Agung Yang Hendaknya Umat Manusia Ini Menjaga Solat Lima Waktu Solat Pertengahan Yaitu Solat Asar Kenapa Disebutkan Solat Asar Di Sini Walaupun Nanti Ada Khilaf Di Makna Dari Solat Ada Yang Mengatakan Solat Di Sini Adalah Solat Asar Ada Juga Yang Mengatakan Maknanya Solat 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 Subuh Tapi Pendapat Yang Kuat Maknanya Solat Asar Kenapa Solat Asar Karena Di Waktu Waktu Itu Adalah Waktu Orang Orang Sangat Sibuk Melakukan Aktifitas Dan Banyak Orang Orang Terluput Dari Melaksanakan Solat Itu Secara Berjamaah Di Masjid Ini Juga Termasuk Perkara Wajib Yang Hendaknya Umat Manusia Jaga Dan Disini Imam Ibn Menjelaskan Banyak Sekali Menjelaskan Apa Namanya Itu Berapa Halaman Sekitar Tujuh Halaman Panjang Sekali Baru Kemudian Beliau Memulai Pembahasan Baru Kemudian Makna Yahfazka Banyak Sekali Dijelaskan Makna Yahfazka Masya Allah Kalau Mungkin Ana yang Menjelaskan Makna Yahfazka Simple Tapi Kalau Ulama Yang Menjelaskan Itu Bisa Panjang Lebar Bahkan Bisa Menjadi Satu Kitab Dari Satu Hadis Itu Luar Biasa Juhdun Kesungguhan Para Ulama Dalam Membaca Mentadaburi Firman Dan Hadis Rasulullah Sallallahu Anehi Wasallam Nanti Insya Allah Kita Share Kitabnya Tidak Sallallahu Nanti Nanti Yang Bisa Mambil Faedahnya Dari Hadis Ini Sebab Al-Iqtibas itu artinya menyalin Salinan Cahaya salinan Dari lembaran wasiatnya Rasulullah SAW Dari lentara Cahaya salinan Cahaya perkataan Hadisnya Rasulullah SAW itu Dalam lentera wasiatnya Nabi SAW Dari riwayatnya Ibn Abbas Dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hanbali Ibn Rajab itu namanya adalah Abdul Rahman Cuma yang lebih tenar Namanya adalah Ibn Rajab Tapi namanya adalah Abdul Rahman Bin Ahmad bin Rajab Al-Hanbali Al-Iqtibas itu adalah artinya mengutip Atau kutipan Cahaya kutipan Dari lenteranya Rasulullah SAW Riwayatnya Ibn Abbas Maksudnya seperti itu Ada yang mau mencoba Ada yang mau mengeluarkan Faidah hadis ini gak Ada yang bisa memberikan kita faidah Al-Faidah dari hadis ini yang bisa Anak tangkap Ustaz Kepada anak-anak atau orang lain Itu dengan cara bersafar Ustaz Nah ini juga Ada ilmu parenting mendidik Anak atau bagaimana kita Cara menasehati Anak-anak kita Atau anak kecil Ala Rasulullah SAW Di antaranya apa? Dalam keadaan bersafar Dalam keadaan bersafar Itu Masya Allah Itu adalah keadaan Kita mudah menasehati anak Karena Rasulullah SAW Menasehati Ibn Abbas Dalam safarnya Kemudian selain safar apa? Kapan waktu yang tepat Untuk menasehati anak? Ada yang mau coba gak? Ya si Hasbi Kapan selain safar apalagi? Makan Ustaz Nah makan Apa katanya Rasulullah SAW Ya Ghulam Samillah Wahai anak kecil Ucapkanlah Atau sebutlah nama Allah Ketika makan Waqul biyaminik Itu adalah nasihat Dan nasihat itu apa? Beliau sampaikan Salah satunya ketika makan Nah makanya Antum Kalau sama keluarga Ya mungkin Buatlah satu waktu Makan bersama keluarga Nah dari sana Antum Berbicara Ya sambil makan Terus Sunnah juga berbicara Nah disitu Antum Menasehati Anak atau istri Antum Itu biasanya adalah Waktu yang tepat Untuk menasehati Menasehatinya Dan apa katanya Yang merewatkan hadis itu Dan bahkan Aku sampai besar pun Aku mengingat Nasihat Rasulullah SAW itu Masya Allah Nasihat itu disampaikan Ketika beliau kecil Dan diingat Sampai Sampai sahabat ini Besar Teringat sampai Ia besar Kemudian ada Sehdan di Nam Mada Mada indah Kaya Sheikh Allah dimanapun kita berada Nah Sahih Bertakwa Kepada Allah dimanapun Kita berada Muntas Barakallah ya Sheikh Dendi Kemudian yang lainnya Jawabannya gak boleh sama-sama yang disebutkan Sheikh Hasbi Sama Sheikh Dendi Nah Sheikh Marwan Salah satu faedah yang kami dapet Dan juga dari Ustadz juga Itu Kunci kebahagiaan Ustadz Untuk Menghadapi Setiap masalah Terutama masalah yang Parah Itu dengan Sabar Dan tak Bertawak Dengan sabar dan bertawak Karena salah satu kunci Kelab kemudahan Begitu Pak Nah Nah Muntas Barakallah Nah kemudian Nam Sheikh Ferhat Barakallah Terfadol Syukuran Yang Ana Pahami Seorang pemimpin itu Jangan Jangan malu Untuk Membonceng Anak-anak buahnya Mungkin Barakallah Karena saat ini Kalau misalnya Di kantor Atau apa Kalau bos itu Sangat jarang Mau jadi supir Nah Mungkin Dari perkataan Kuntuh Rasulullah Rasulullah Sahih Barakallah Fikja Syafir Barakallah Fikja Barakallah Fikja Barakallah Fikja Kemudian Yang lain Sebab Apa Sini ada Sini ada Sini ada Siapa Ini Namun Mendapatkan Wasiat Wasiat Yang agung Dari Rasulullah Sallallahu 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 Meningkatkan Iman Sallallahu Terhadap 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 Masa lalu Caranya Gimana Ya karena Di dalam Hadis Dikatakan Untuk kita Selalu Meminta Pertolongan Kepada Sallallahu 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 Bismillahirrahmanirrahim Dari Hadis ke 19 Ini Kami mendapatkan Bahwa Pembelajaran Yang pertama Kali Yang mesti Disampaikan Kepada Anak-anak Itu Yaitu Tentang Akidah Ketika Kita Menginginkan Sesuatu Maka Memintanya Hanya Kepada Allah Ketika Kita Meminta Juga Hanya Minta Kepada Allah Karena Allah Itu Yang memiliki Segalanya Walaupun Ketika Ada Manusia Jutaan Manusia Ingin Memberikan Kita Manfaat Tidak Akan Allah Berikan Kalau Itu Bukan Takdirnya Nah Itu Yang pertama Yang kedua Yang kedua Itu Nah Ketika Kita Berzikir Mengingat Allah Dalam Keadaan Lapang Maka Allah Itu Akan Mengingat Kita Dalam Keadaan Kesulitan Allah Akan Menolong Kita Nah Begitu Pula Ketika Kita Mengingat Allah Dalam Dalam Halayak Yang Ramai Maka Allah Juga Ini Makhul Makhul Ketika Kita Mengingat Allah Dalam Keadaan Banyak Orang Maka Allah Akan Mengingat Kita Dalam Kesendirianya Mungkin Itu Barak Allah Bukum Nah Sahih Barak Allah Buk Barak Allah Buk Ya Shaykh Sahih Maka Allah Barak Allah Ya Shaykh Mas Buka Ya Shaykh Nah Nah Allah Barak Allah Al-akhir Al-akhir Nah Nah Shaykh Alham Bismillah Bismillah Niat Ini dalam ilmu parenting Syahna niat yang baik itu terkadang harus direalisasikan dengan cara yang baik juga khususnya di dalam menasehati anak anak sudah membaca beberapa buku parenting yang ternyata setelah membahas ataupun mendengarkan pembahasan hadith ini ternyata hadith ini sudah menjelaskan menjelaskan jauh ribuan tahun yang lalu di dalam kita parenting itu ada penjelasan bahwasannya cara menasehati anak begini begitu terkadang orang tua ingin menasehati anak niatnya baik tapi caranya salah, contoh misalkan ketika anak sedang lapar kemudian kita menasehati begini begitu dan itu tidak masuk ketika kondisi anak sedang memang tidak pas untuk dinasehati tapi disitu kita menasehatinya jadi niat yang baik nasihat yang baik yang tadinya baik tapi caranya salah itu bu tidak akan tidak affect itu ke anak maka paedah hadith ini ini di hadith ini mungkin di diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang mana mereka mengklaim sebagai perujukan ilmu parenting yang sekarang juga diadopsi oleh sekolah-sekolah padahal kita sudah punya panduan sendiri gitu sudah lengkap bahwasannya ketika menasehati anak itu harus pas waktunya ketika pas moodnya terutama ketika makan itu ketika perut sudah terisi maka waktu yang pas untuk menasehati jangan menasehati anak ketika atau menasehati siapapun ketika perutnya lapar itu mungkin baik barakallah sahih barakallah sahih barakallah sahih 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 tidaknya menasehati seorang anak harus diterapkan juga dalam kondisi yang benar kadang niatnya menasehati baik tapi caranya salah dan hadith ini sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menasehati anak kita kemudian yang terakhir yang paling mendasar hukum yang paling mendasar yang gak ada yang tersebutkan bolehnya bolehnya hukum menunggangi hewan tunggangan dua orang boncengan di atas hewan tunggangan kalau hewan itu mampu nomor satu jawazul irdaf boleh boncengan di atas hewan tunggangan kalau hewannya mampu atau kuat itu gak ada yang tersebutkan atau melupa hewan yang ditunggagi itu juga faedah dari hadith itu sisanya seperti yang tersebutkan insya Allah faedah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah bisa dipahami secara ini anak buka anak buka saya insya Allah selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.